Sejarah kontroversial Raja Baldwin IV dari Yerusalem Raja Baldwin IV adalah salah satu tokoh paling menarik dan tragis pada abad ke-12. Sang Raja didiagnosis menderita kusta di usia 9 tahun dan naik tahta menjadi Raja Yerusalem di usia 13 tahun ketika ayahnya Elmerick tiba-tiba meninggal akibat disentri. Pada abad pertengahan, kusta mendapat stigma sebagai penyakit najis menjijikan sehingga masyarakat akan memisahkan orang yang terinfeksi dari populasi umum sepanjang hidup mereka. Paus Alexander III juga menyebutnya sebagai penyakit yang berasal dari penghakiman Tuhan. Raja Baldwin berjuang dengan penyakit tersebut seumur hidup dan meninggal dunia di usia 24 tahun. Raja Kusta hanya memerintah kurang dari 10 tahun, tetapi rakyat begitu setia kepadanya sampai akhir. Raja Baldwin berkuasa pada titik kritis dalam sejarah negara tentara salib. Raja tidak kurang dari lima kali telah mencegah pasukan Sultan Saladin yang jauh lebih unggul untuk menguasai kerajaannya. Raja Baldwin IV sering dianggap sebagai pahlawan Yerusalem. Dan jika ada satu hal yang bisa menghentikan masa kejayaannya yang singkat adalah penyakit kustanya yang memburuk. Berikut adalah sejarah lengkap Raja Baldwin IV dari Yerusalem. Baldwin lahir pada tahun 1161 merupakan anak kedua pangeran Elmerik dari Yerusalem dengan istri pertamanya Agnes of Kourtney. Ayah baptisnya adalah pamannya Raja Baldwin III yang bercanda jika hadiah pembaptisan adalah kerajaan Yerusalem. Hanya dua tahun kemudian, Baldwin III meninggal tanpa anak dan adiknya pangeran Elmerik diangkat sebagai Raja Yerusalem. Namun, pengadilan tinggi istana menolak mengakuinya sebagai raja, kecuali Elmerik harus menceraikan istrinya. Agnes dianggap sebagai ancaman karena prospek pengaruhnya yang meningkat sehingga ia harus disingkirkan. Tetapi anak-anak Elmerik dan Agnes, yakni Baldwin kecil yang berusia dua tahun, serta kakak perempuannya Sibilla, diakuisah oleh istana. Baldwin kecil tumbuh tanpa seorang ibu dan Agnes hanya melihat putranya dari jauh pada acara publik. Ia juga jarang melihat kakaknya Sibilla yang dibesarkan di biara Saint Lazarus. Pada tahun 1167, ayahnya menikah lagi dengan putri Bizantium, yakni Maria Komneina. Sang ratu adalah seorang wanita ambisius yang kemungkinan besar melihat Baldwin kecil sebagai penghalang bagi anak-anaknya sendiri. Dari pernikahan kedua ayahnya, Baldwin memiliki dua adik perempuan, meski hanya Isabella yang bertahan hidup sampai dewasa. Kerajaan Yerusalem dan negara tentara salib lainnya diperintah oleh kaum Frank, yang merupakan umat katolik berbahasa Perancis, tetapi tetap berbudaya barat. Elmerik memastikan jika pewaris tahta, yakni Baldwin, harus menerima pendidikan yang terbaik. Pangeran yang berusia sembilan tahun dikirim untuk tinggal bersama William dari Tirus, seorang ulama bijak yang sering berpergian. William memperhatikan bahwa tidak seperti anak-anak lain di taman bermain, Baldwin tidak menangis saat dicubit oleh teman-temannya. William menyadari jika Baldwin tidak merasakan sakit di lengan kanannya, kemudian Raja segera menyewa tabib dari Arab untuk merawat Baldwin, serta mengajarinya menunggang kuda, sebuah keterampilan penting bagi seorang bangsawan Frank. Karena hanya merasakan satu tangannya, Baldwin belajar mengendalikan kuda hanya dengan lutut. Meskipun ia sudah didiagnosis menderita kusta, tetapi Baldwin belum menunjukkan gejala, sehingga dokter ragu untuk membuat diagnosis. Masa itu, kusta diberi stigma sebagai penyakit menjijikan yang menular, menyerang kulit, selaput lendir, dan saraf. Masyarakat abad itu juga menganggap penderita kusta sebagai najis, dan percaya jika penyakit itu ditularkan melalui hubungan badan atau hukuman atas dosa. Terdapat banyak informasi yang salah tentang bagaimana para korban tertular penyakit tersebut, tetapi banyak yang mengira jika penderita kusta tertular melalui sentuhan atau menghirup udara yang sama. Terlepas dari stigma sosial dan agama, Baldwin menerima diagnosisnya dengan tenang dan mampu mengatasi hal negatif penyakit tersebut. Seandainya Baldwin sudah didiagnosis menderita kusta sejak ia masih kecil, ia mungkin diminta oleh hukum untuk masuk Ordo Sin Lazarus, sebuah ordo militer yang terdiri dari kesatria dan sersan yang terkena dampak. Sebagai seorang remaja, Baldwin telah dewasa sebelum waktunya. Ia adalah sosok yang bertekad dan optimis dalam menghadapi penyakitnya, meniru ayahnya dalam ketampanan, bentuk tubuh, dan cara mengekspresikan diri. Baldwin adalah remaja yang cepat belajar, meskipun ia gagap dalam berbicara. Ia senang mendengarkan cerita dan pelajaran sejarah, membuat William menguji ingatan Baldwin yang sangat baik. Pada tahun 1174, ayah Baldwin, Emel Rick, meninggal karena disentri saat melakukan kampanye di Mesir. Saat itu usia Baldwin baru 13 tahun, sehingga Raymond of Tripoli dipilih sebagai bupati untuk menjadi wali Baldwin, sampai usianya cukup untuk memerintah. Raymond sendiri adalah keturunan Raja Baldwin II dan salah satu baron terkuat di negara tentara salib. Pada musim panas 1176, Baldwin yang sudah berusia 15 tahun, mengambil kendali pemerintahan untuk dirinya sendiri. Raja memanggil ibunya Agnes kembali ke istana, serta menempatkan paman dari pihak ibu, Jocelyn, ke posisi yang sangat kuat. Baldwin menyadari jika ia tidak akan pernah memiliki keturunan, sehingga urusan kerajaan yang paling mendesat adalah pernikahan kakaknya, Sibilla. William of Tripoli telah menjodohkan Sibilla dengan William of Monferrat, seorang pria dari keluarga Italia Utara yang sangat kuat. Sayangnya, William meninggal pada musim panas tahun 1177, meninggalkan Sibilla yang hamil di usia 17 tahun. Sementara itu, musuh kerajaan Yerusalem semakin kuat. Sultan Saladin telah secara efektif menyatukan Syiah Mesir dan Sunni Syria di bawah pemerintahannya pada tahun 1177. Dan untuk memperkuat legitimasinya sendiri, ia menyatakan jihad melawan tentara salib keluar dari tanah suci. Baldwin IV berusaha untuk melawan kebangkitan Saladin dengan mempererat kerjasama dengan kekaisaran Bizantium. Raja berharap dapat memanfaatkan ketidakpuasan di antara Syiah Saladin, subjek Arab serta kebencian mereka terhadap perampas Kurdi, kemudian bersama-sama menyerang Mesir. Sayangnya, Count of Flanders yang datang dari barat dengan banyak pasukan mengira ia akan diangkat menjadi Raja Mesir jika ia membantu menaklukannya. Raja Baldwin sangat marah mendengar pernyataan tersebut dan koalisi itu berantakan. Armada Bizantium mundur dan Flanders pergi berkampanye melawan Syria, membawa banyak baron serta kesatria Yerusalem bersamanya. Sultan Saladin telah mengumpulkan pasukannya untuk menghadapi invasi ketika ia menyadari jika kerajaan Yerusalem praktis tidak berdaya. Sultan menyerbu maju ke utara dan siap untuk mengepung kota sampai ia tiba di Eskelon. Wilayah Eskelon sendiri berada di tangan Mesir sampai tahun 1153 dan dianggap sebagai kunci strategis untuk pertahanan Mesir atau serangan terhadap Yerusalem. Dalam gerakan dramatis, Baldwin IV pergi menyelamatkan Eskelon dengan hanya 367 kesatria sesaat sebelum pasukan sultan merealisasikan rencana mereka. Tetapi sekarang Baldwin terjebak di dalam dan Yerusalem praktis tidak berdaya sehingga Saladin memutuskan untuk menyerang demi hadiah terbesar yakni Yerusalem. Saladin memiliki keunggulan kekuatan sehingga ia membiarkan pasukannya menjarah di sepanjang jalan daripada berkonsentrasi pada tujuan. Nyatanya, Sultan salah perhitungan karena Baldwin keluar dari Eskelon, memanggil bantuan Feodal, kemudian menyerang Saladin dari belakang. Baldwin berhasil memenangkan pertarungan pada 1177, sebuah kemenangan yang mengembalikan Palestina Selatan ke kendali Kristen. Masalahnya, Baldwin juga harus menerima konsekuensi secara pribadi yang sangat menghancurkan. Berdasarkan gambaran riwayat penyakit awal yang menyatakan ia kehilangan rasa di lengannya, tetapi tidak menderita gejala lain. Para ahli penyakit modern percaya jika Baldwin 4 awalnya menderita kusta tuberkuloid polineuritik primer, yang kemudian memburuk menjadi kusta lepromatus selama masa pubertas. Hamilton dari Cambridge University mengungkapkan sebagai berikut, Kerusakan ini tidak dapat dihindari, tetapi pubertas itu sendiri dapat menyebabkan kerusakan, seperti luka yang tidak terawat karena luput dari perhatian. Raja telah mati rasa dan luka tidak terawat ini menyebabkan bisul pecah. Perlu dicatat, Baldwin yang berani melawan Saladin saat itu baru berusia 16 tahun dan sedang dalam masa pubertas. Kemungkinan akibat kampanye inilah yang mengharuskan Raja Baldwin berkemah di lapangan, kemudian pergi tanpa mandi, atau membersihkan kaki dan tangannya seperti biasa. Kondisi inilah yang menyebabkan penyakit kusta Baldwin semakin memburuk. Menurut Hamilton, anak-anak yang mengembangkan kusta lepromatus cenderung meninggal sebelum waktunya. Dan begitu kusta Baldwin telah menjadi lepromatus, maka ia perlahan menjadi divabel dini. Pada tahun 1180, Raja mengizinkan kakaknya Sibilla menikah dengan seorang petualang muda dari barat, yakni Guy de la Signet. Menurut salah satu penulis sejarah kontemporer, Sibilla telah dirayu oleh Guy de la Signet, dan Baldwin mengancam akan menggantung Guy karena merusak seorang putri. Di sinilah, ibunya kemudian memohon agar kakaknya bisa menikahi pria yang ia cintai. Sedangkan menurut sumber lain, Baldwin takut jika William Pangeran Tripoli, yang dulu sempat menjadi walinya, akan menggulingkan kekuasaannya. Sehingga, diharapkan pernikahan kakaknya dengan Baron di Ibelin dapat memperkuat kedudukan Raja. Apapun alasannya, Sibilla menikah dengan Guy de la Signet, dan garis suksesi tampak aman. Saladin menginvasi untuk kedua kalinya pada tahun 1179, dan Baldwin tidak dilibatkan dalam pertarungan tersebut, sebuah indikasi jika kondisinya semakin memburuk. Ketika Saladin menginvasi untuk ketiga kalinya pada 1182, Baldwin tidak bisa lagi menunggang kuda dan memimpin pasukannya dari Tandu. Dalam kondisi sakitnya, Raja masih teguh melawan Sultan Saladin, dan memaksa mereka untuk mundur. Imad Adin Al-Isfahani menulis tentang Raja sebagai berikut. Terlepas dari penyakitnya, kaum Frank yang merupakan umat katolik dari Eropa Barat berbahasa Perancis, sangat setia kepadanya. Mereka memberinya dukungan, merasa puas memilikinya sebagai penguasa, dan mereka juga meninggikan Raja. Mereka sangat ingin mempertahankan Raja Baldwin IV, tetapi mereka tidak memperhatikan penyakit kustanya. Tahun 1183, Baldwin tidak dapat berjalan tanpa bantuan, serta tidak dapat menggunakan tangannya. Raja tidak dapat berkedip sehingga menyebabkan kornea matanya mengering, dan ia menjadi buta. Masalahnya, Baldwin tetap harus mengerahkan pasukannya, sebagai tanggapan atas pawai Saladin pasca penaklukan Mesir. Raja kemudian mengalami demam yang mengancam jiwa, di mana di sampingnya dihadiri oleh ibunya, serta para patriak baru di dekat Nazaret. Setelah memanggil pengadilan tinggi ke samping tempat tidurnya, Baldwin mempercayakan pemerintahan kepada saudara iparnya, Guy de la Signan, yang akan menggantikannya. Jadi, ketika Saladin menginvasi untuk keempat kalinya pada tahun 1183, Guy de la Signan adalah pemimpin pasukan Kristen untuk melawan Sultan. Guy tidak memiliki pengalaman militer, dan ia dianggap tidak cakep untuk menjadi wali bupati dari Raja. Di bawah pimpinan Guy de la Signan, penguasa independen Antioquia, Tripoli, serta Grandmaster dari Ordo Militer, menolak keras kerjasama mereka. Di akhir tahun yang sama, pernikahan saudara tiri Baldwin, Isabella dan Humphrey IV dirayakan di Istana Kerak. Di istana itu terdapat ibu Suri Agnes, janda ratu, dan kakaknya Sibilla yang terperangkap di istana. Sultan Saladin menyerang selama perayaan dengan mengepung kastil, berharap dapat menangkap saudara tiri Raja dan suaminya. Karena pertahanan benteng yang begitu vital, dan keluarga Raja yang terjebak di sana, maka para bangsawan menolak mengikuti Guy, yang terbukti tidak mampu memimpin pasukan. Baldwin IV akhirnya memecat Guy sebagai bupati, dan secara praktis mencoretnya dari garis suksesi tahta. Raja dengan terpaksa harus menyeret tubuh hancurnya yang digerogoti kusta, di depan para pasukannya. Ia menjadi buta, tidak bisa bergerak, dan kali ini harus pergi dengan tandu, yang digantung di antara dua kuda. Kehadirannya sangat penting untuk menyatukan para baron yang terpecah belah, dan nyatanya pendekatan Baldwin IV saja, sudah cukup untuk membuat Sultan Saladin mundur, tepat pada 4 Desember. Raja Baldwin IV tahu jika kematiannya sudah dekat, sehingga ia mengangkat keponakannya yang berusia lima tahun, sebagai Raja Baldwin V. Baldwin meminta uskup untuk membatalkan pernikahan Sibila dengan Guy, dengan harapan Sibila dapat menemukan suami yang lebih disukai oleh para bangsawan. Sayangnya, sebelum rencana itu tercapai, Baldwin meninggal pada Maret 1185. Ia dimakamkan di gereja makam suci dekat dengan ayahnya, Raja Emelry. Raja Baldwin IV resmi digantikan oleh keponakannya yang masih kecil, dan naik tahta sebagai Raja Baldwin V. Tragisnya, Raja kecil Baldwin V meninggal setahun berikutnya, diduga akibat kusta, sebuah penyakit yang sama yang diderita oleh pamannya. Sibila lalu naik tahta sebagai Ratu dan mengangkat Guy menjadi Raja. Guy berhasil dihancurkan oleh Saladin dengan mudah saat pertempuran Hattin pada tahun 1187. Sibila akhirnya meninggal pada tahun 1190, meninggalkan adiknya yang beda ibu, Isabella I, sebagai pewaris kerajaan yang dikalahkan. Baldwin IV hanya hidup selama 24 tahun, tetapi ia dikenang sebagai pahlawan, dan salah satu Raja Tentara Salib yang hebat. Citra publik Baldwin dilihat sebagai bukti kesucian, dan keberhasilannya melawan Saladin, ditafsirkan sebagai tanda kehendak Tuhan. Menurut kalian, jika Raja Baldwin IV hidup di masa sekarang, bagaimana ia akan menangani masyarakat saat ini dengan kondisi sakit kustanya? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.